Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mecek perhitungan real count Yang ada di website KPU Untuk itu kita buka browser Google Chrome yang ada di HP kita Jadi untuk mengecek data real count ini kita menggunakan HP Android Setelah kita buka Google Chrome ketik alamat pemilu Pemilu 2019 .kpu.go.id Garis miring tagar, garis miring PPWP, garis miring hitung suara Oke ini kita klik saja Nah muncul tampilan seperti ini Ini adalah perolehan tingkat nasional Sudah terkumpul sebanyak 1,32% Atau 10.776 TPS dari 813.350 TPS Diperoleh suara untuk Prabowo 43,66% Kemudian Jokowi 56,34% Oke misalkan kita mau mengecek TPS kita Anggap kita ini tinggal di Nusa Tenggara Barat Kecamatan Peraya Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah Kecamatan Peraya Desa Gonjak TPS 05 Bagaimana kita mencari data TPS kita Maka cari dulu provinsinya Cari dulu provinsinya Ini untuk mencari provinsi ya Klik saja anak panah ke bawah ini ya Nanti akan muncul beberapa Semua provinsi yang ada Yaitu sebanyak 34 provinsi Oke kita tap saja Nah klik anak panah ke bawah ini ya Biar muncul semua provinsi Saya Oke setelah itu kita cari Nusa Tenggara Barat Ini Nusa Tenggara Barat Saya tap saja Oke setelah muncul Nusa Tenggara Barat Berikutnya kita cari Kabupaten Tab saja ini Anak panah ke bawah Kemudian klik ini Biar muncul semua Kabupaten Oke sekarang kita cari Lombok Tengah ya Di bawah lombok barat Ini ada lombok Tengah kita tap Nah sudah muncul Nah sudah muncul Lombok Tengah Kemudian kita cari Kecamatan Peraya Klik saja ini Oke Lagi klik ini ya Kita cari Kecamatan Peraya ya Oke Nah sudah Peraya sudah muncul Sekarang kita cari Desa Gonja Ini semua kurahan ya Kita Tap Tap ini Nah muncul Desa Yang ada Ini ada desa Gonja Desa tap Gonja Nah Sekarang kita cari TPS 05 Misalkan ya Ini klik lagi ini Semua TPS ya Nanti akan kita pilih TPS disini Oke Lagi tap ini Nah disini ada TPS 05 Oke Kita tap Nah Nah ini adalah Data TPS 05 Kita scroll ya Kita coba Oke Wilayah TPS 05 Kelurahan Gonja Kecamatan Peraya Kabupaten Lombok Tengah Prof. Nusa Tenggara Barat Kita cek sekarang Urayan Pemilih terdaftar 235 Pengguna Hak pilih 192 Jadi Tidak semua Menggunakan hak pilih Dari 235 Yang memilih Hanya 192 Nah dari 192 Ini Yang memilih Pasangan 01 27 Orang Kemudian yang memilih Pasangan 02 162 Orang Ya Oke Kalau mau mengecek Jumlah suara sah Juga bisa disini ya Jumlah suara sah 189 Jumlah suara tidak sah Tiga Total jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 192 Oke Sekarang Untuk mengecek data ini sudah tepat Di input atau masih ada kesalahan Maka kita dapat melihat Form pindai C1 Yaitu Formul C1 yang sudah dipindai atau disken dan diunggah di website KPU ini Ini kita bisa download ya Oke Klik saja Lihat form C1 Scroll ya Nah ini muncul Ada Dua halaman ya Halaman pertama yang disebut dengan sertifikat Halaman kedua inilah Ini adalah Perolehan Suara Paslon 1 dan paslon 2 Kita Untuk bagaimana cara Mendownload Ya Tab saja Kemudian tahan Kemudian download gambar Kita Download ya Nah Kemudian kita Buka Nah ini adalah Formul C1 Ini disebut dengan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Oke Ini belum Disini belum ada Perolehan suara Tidak Dicatat di Sertifikat Untuk Perolehan suara Pemilihan Presiden Maka ada di Halaman kedua Ini Halaman Kedua Ini bisa kita Kita unduh Ini halaman Ini halaman pertama Ini halaman kedua Kita unduh Download gambar Download Kemudian kita Buka Ya Sekarang kita cek Perolehan Suara untuk Paslon 0.1 Ini dapat suara 27 Kemudian paslon 0.2 Dapat suara 162 Ini sudah Klop Dengan data Yang di Input Ya Andai kan Kita Masih belum Srek Apakah benar Ini Formula Yang Diunggah ini Merupakan Formula Asli Atau Barangkali kita Masih merasa Curiga Maka Kita bisa Kita Cek Formulir Yang Sudah kita Pegang Yang sudah kita Foto Di TPS Itu pun Bila Anda Memang Sudah Memfoto Jadi bisa Memverifikasi Bisa Memverifikasi Apakah Foto Yang Dapat Dari TPS Yang Anda Sudah foto Apakah Klop Dengan Form Yang Diunggah Di sini Oke Sekali lagi Ini kita Cek lagi Jokowi Dodo Dapat 0 Dapat 27 Kemudian Labowo Pasangan 02 Dapat 162 Kita Cek Cek Kita Scroll Lagi 27 Dan 162 Nah Ini Pasangan 01 Dapat 27 Kemudian Pasangan 02 Dapat 162 Jadi Tepat Sudah Antara Data Data Yang Diinput Dan Formul C1 Yang Diunggah Dengan Dapat Tidak Ada Keraguan Bahwa Memang Benar Data Yang Diinput TPS 05 Bisa Digunakan Sebagai Pemuktian Bahwa Data Yang Diinput Adalah Benar Oke Saya Akhiri Sampai Disini Mudah Mudah Ada Manfaatnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak